Enak kak? Pasti enak banget ini Kau pakai lagi baju seksi Hingga dirinya mengungkapkan kalau dirinya kini sedang proses berhijab dan ingin berhijrah Kini sedang dalam proses masa hijrah pembelajaran dirinya jadi lebih baik lagi Nikita Willy yang berpenampilan lebih tertutup Mengungkapkan kalau ini adalah permintaan dari mendiang sang ayah sebelum berpulang untuk selamanya Belajar ingin jauh lebih baik lagi Bahkan Nikita Willy dengan keluarganya, adik dan ibunya Serta ayah sambungnya di rumah Sampai mengadakan pengajian di rumah dan ingin mengadakan kegiatan pengajian rutin Untuk menjadikan salah satu proses pembelajaran jauh lebih baik lagi Mendalami agama dan mendoakan sang ayah yang telah berpulang Tak tinggal dengan sang ayah pasca bercerai dari sang ibu Nikita Willy menyebutkan memang beberapa kali salah paham Namun kedekatan hati dengan sang ayah memang selalu terjalin Ingin berikan ketenangan untuk sang ayah, Nikita Willy siap berhijrah Ak berkosong Dan kenapa aku masukin kulkas? Aku lebih suka mengkonsumsi ini dalam kondisi dingin Bukan rahasia umum Nikita Willy yang bahkan membuat keluarganya bangga Pasca dirinya tak ada kegiatan beberapa bulan ini Dirinya yang hatam Quran dua kali Sepat berterima kasih kepada Seren Sungkar Karena ternyata dirinya mendapat guru bimbingan dari salah satu guru Seren Sungkar Ingin berhijrah dengan menggunakan hijab Kali ini Nikita Willy memang sedang proses dalam Dengan pelan-pelan Dengan berkerudung biasa Dan menggunakan ajak Dan kerap kali menggunakan baju-baju tertutup Dan buang baju-baju lamanya Disambut bahagia penggemar dan sahabat-sahabat terdekat Nikita Willy mendapat ucapan semangat dan ucapan doa Agar terus istikpomah Pasca dirinya didatangi lagi mimpi sang ayah almarhum Akhirnya dirinya makin lagi menemantapkan diri untuk berhijrah Dirinya pelan-pelan menjadikan diri jauh lebih baik lagi Meskipun di luar sana menyebutkan Kalau dirinya berhijab pasca Dirinya pun dari sang kekasih Namun Nikita Willy menjelaskan itu Namun Nikita Willy menjelaskan kalau itu tidak benar Perubahan yang ada dalam dirinya adalah Ingin membuat sang ayah yang telah berpulang damai Dan ingin juga menjalankan amanah terakhir sang ayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Seperti yang kita ketahui Sekarang kita semua sedang berada di rumah aja Tentunya hal ini membawa dampak yang sangat banyak Dari pemasukan, pengeluaran Dan bagaimana cara kita tetap menafkahi keluarga kita Dan menjaga kesehatan kita sendiri Hey boys and girls If you like our video, subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you